Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Takut Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 19 dan 20 Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu Maka ketakutanlah mereka Tetapi Yesus berkata kepada mereka Aku ini, jangan takut Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam bacaan Injil kemarin Kita mendengar bagaimana Yesus membuat mujizat Dengan memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Namun yang sangat menarik adalah bahwa sesaat setelah Yesus memberi makan 5.000 orang Tuhan Yesus memilih untuk menyendiri dengan pergi ke gunung Pergi ke gunung adalah sebuah tindakan simbolis Sebuah tanda Sebab Yesus tidak terjebak dalam puja-puja dari orang-orang Karena dirinya mampu memberi makan kepada 5.000 orang Sementara murid-murid pergi mendahului Yesus Dan ketika hari sudah mulai malam Murid-murid Yesus pergi ke danau Lalu naik ke perahu Dan menyeberang ke Kapernaum Ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang mendapatkan mereka Sedang laut bergelora karena angin kencang Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan di atas air Mendekati perahu itu Maka ketakutanlah mereka Tetapi ia berkata kepada mereka Aku ini jangan takut Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu Dan seketika juga perahu itu Sampai ke pantai yang mereka tujui Saudara-saudari terkasih Peristiwa Yesus berjalan di atas air Merupakan peristiwa yang jarak Bahkan belum pernah terjadi Oleh karena itu sangat wajar Jikalau para murid merasa takut Ketika melihat Yesus berjalan di atas air Ketakutan para murid Yesus Juga ditambah oleh keadaan laut Yang saat itu bergelora Karena angin kencang Dan dalam keadaan ketakutan itulah Yesus hadir dengan kata-kata Yang penuh kuasa dan dibawa Jangan takut Sebab Yesus tahu Bahwa para murid menghadapi ketakutan Bukan hanya karena angin kencang Tetapi juga karena melihat dirinya berjalan di atas air Para murid juga tentu saja bertambah kaget Karena begitu Yesus masuk perahu yang mereka tumpangi Laut menjadi teduh Dari peristiwa ini menambah kebingungan Sekaligus kekaguman para murid kepada sosok Yesus Sang guru dan pemimpin yang mereka ikuti Tetapi walaupun sudah melihat banyak keajaiban Dan para murid mungkin masih bertanya Siapa Yesus yang sesuguhnya Saudara-saudari terkasih Ada banyak alasan yang dapat membuat seseorang menjadi takut Ada orang yang takut meninggal Ketakutan yang sangat besar Bahkan sempat melanda seluruh dunia Termasuk Indonesia Yakni ketika COVID-19 muncul Ada orang yang takut gagal Membangun rumah tangga Atau takut membuat usaha sendiri Ada yang takut kehilangan pasangan Atau takut ditinggalkan anak-anak Dan orang-orang yang mereka kasihi Selain itu ada pula yang takut gelap Dan takut hantu Dan semua ketakutan itu Wajar-wajar saja terjadi Yang jadi masalah adalah Ketika ketakutan-ketakutan itu Membelenggu Atau membuat manusia tidak maju Dan berkembang Bahkan membuat manusia tidak mampu melakukan sesuatu Misalnya Ada suami atau istri Yang takut pasangannya tidak setia Akibat dari ketakutan itu Sang suami atau istri Selalu mengawasi dan melindungi pasangannya secara berlebihan Tindakan mengawasi dan melindungi pasangan secara berlebihan ini Pasti membuat hubungan antara suami Menjadi kaku Tidak damai dan tidak harmonis Yang muncul adalah curiga Atau cemburu yang tidak pada tempatnya Jika keadaan ini terus berlanjut Tentu membuat hubungan suami istri menjadi tidak sehat Saudara-saudari terkasih Yesus mengajak kita Supaya tidak takut dengan apapun yang terjadi Dalam hidup kita Kita tidak perlu takut Menghadapi kematian Karena setiap orang akan mati Dan kematian menjadi pintu Menuju hidup kekal Kita juga tidak perlu takut gagal Karena kegagalan Merupakan bagian dari kehidupan manusia Dari kegagalan setiap manusia Bisa belajar untuk menjadi lebih baik Memperbaiki kesalahan Dan menemukan jalan keluar dari suatu masalah Kita juga tidak perlu takut akan masa depan Karena masa depan sulit untuk kita jangkau Yang dapat kita lakukan Untuk membuat masa depan kita cerah Dan penuh harapan adalah Melakukan apa yang harus kita lakukan Hari demi hari Pada saat kita mampu Melakukan tugas dan pekerjaan kita Setiap hari dengan tekun dan setia Maka secara tidak langsung Kita sedang merendah Dan menghiasi masa depan kita Dengan indah dan menarik Kita juga tidak perlu takut Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi Karena cepat atau lambat Semua orang Termasuk orang yang kita kasihi Akan meninggalkan kita semua Apakah kita sudah mampu mengatasi ketakutan Atau justru kita dihantui ketakutan Sehingga membuat kita tidak maju dan berkembang Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau berkata Jangan takut Tuhan Yesus Ampunlah kami Yang terkadang dihantui oleh berbagai ketakutan Terhadap banyak hal Yang membuat kami kurang berkembang Dan hasil kerja kami kurang produktif Semoga semangat pasca Membuat kami bangkit Dan tidak takut Doa ini kami persembahkan Dalam namamu Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.